Geram Dewi Persik tak terima diecek miskin dan iri dengan Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton! Terkini Dewi Persik menjawab semua tuduhan yang dilayangkan oleh fans Lesti Kejora tersebut lewat video Youtube. Pertama-tama Dewi Persik menegaskan bahwa dirinya tidak iri dengan Lesti Kejora seperti yang ditudingkan oleh fansnya. Ia merasa bahwa Lesti adalah anak didiknya sehingga tak mungkin merasa iri. Saya tidak mungkin iri sama Lesti, kata Dewi Persik dalam video yang diunggah tersebut. Lesti itu anak didik saya jadi bukan teman anak didik beda. Kalau teman itu ibaratnya seperjuangan. Kalau Lesti itu dibawa ibaratnya anak didik saya, ungkap pedangdut yang pernah menikah tiga kali itu. Menurut Dewi Persik, wajar jika Lesti Kejora ramai dibicarakan orang karena semua publik figur pasti akan mengalaminya. Ia pun pernah menjadi perbincangan seperti Lesti sekarang ini. Ya misalkan dia lagi ada ramai dibicarakan banyak orang, wajar karena setiap artis itu ada masanya. Saya juga pernah punya masa-masa seperti itu, mungkin saat ini Lesti mungkin siapa lagi setelah Lesti dan siapa lagi seterusnya seperti itu. Kalau ibu bilang iri, ibu salah besar, tanda sementan istri Aldi Tahir tersebut. Dewi Persik juga meradang karena dituding miskin serta iri pada kekayaan Lesti Kejora. Pedangdut yang akrab di Sapa DP itu pun memberikan jawaban tegas atas tuduhan tersebut. Saya kasih tahu satu hal lagi ya, orang yang menunjukkan kekayaannya bukan berarti dia kaya. Orang yang tidak menunjukkan kekayaannya juga tidak berarti dia itu miskin. Apa karena saya tidak tunjukin harta saya seperti mereka? Ujar Dewi Persik. Ler-lar-lar fans Lesti Kejora dan Rizky Bilartu bilang saya miskin. Enggak punya apa-apa, saya berteman dengan orang-orang yang bukan sultan. Sultan itu yang seperti apa sih? Saatnya lagi. Sementara itu persetuan Dewi Persik dengan fans Leslar berawal dari dirinya yang mengaku kecewa karena Lesti Kejora mencabut laporan atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar Terima kasih telah menonton Jinaswa tiba di rumah duka Lesti Kejora Tabar duka datang dari istri Rizky Bilar Lesti Kejora Tersebar isu bahwa jinaswa sudah tiba di rumah duka Lesti Kejora pada hari ini Isu rumah Lesti Kejora menjadi rumah duka beredar berdasarkan konten youtube suruh pendang berjudul Innalilahi jinaswa tiba di rumah duka Lesti Kejora Almarhumah meninggal dunia hari Sabtu sore Video yang diunggak ulang tersebut kemarin dengan tampil foto Lesti Kejora di bingkai bunga-bunga Terlihat pula Irfan Hakim memangkul terendah jenasa Sementara di dalam video juga terdapat foto-foto Isdahlia dan Inulda Repita Seperti sedang takdia dengan mengenakan pakaian serba hitam Dan wajah menampakkan ekspresi sedih Narator dalam video mulanya menceritakan perjalanan karir Lesti Kejora Sebagai seorang penyanyi Setelah menonton video hingga selesai Ternyata bukan Lesti Kejora maupun kerabatnya yang meninggal dunia Pada menit ke-1.50 Narator menjelaskan bahwa sosok yang meninggal adalah Ibunda dari Putri Dea Dalam unggahnya Lesti Kejora menuliskan kelima duka Karena Ibunda Putri Dea telah meninggal dunia Turut berduga cerita memaklis kata narator video tersebut Pembuat video juga tidak memperlihatkan tayangan rumah duka Lesti Kejora Mereka hanya menampilkan sejumlah foto Lesti Kejora Sekaligus Putri Dea dengan ibunya selama masih hidup Jadi kesimpulannya berdasarkan berita berjudul Innalilahi jenazah telah tiba di rumah duka Lesti Kejora Almarhumah meninggal dunia hari 1 sore adalah salah alias hoax Selain itu berita bahwa jenazah telah tiba di rumah duka Lesti Kejora Juga termasuk dalam berita misreading konten atau konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! feu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton